Intro Halo para netizen Balik lagi di sang pramal Melihat dengan mata batin Narnia Senrawang Let's take a jorah Cantik dan hokinya Dia 2023 belum luntur Nah apa yang terjadi di 2 tahun Di 2024 nanti Akankah Lesti masih tetap eksis Atau malah menghilang di 2024 Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah mari kita lihat Sosok Let's take a jorah Cantik dan hokinya Belum luntur di 2023 ini Nah apa yang terjadi di 2024? Akankah hal Lesti Tetap eksis atau malah menghilang? Di 2024 nanti Oke Mengingat di 2023 ini Banyak Trending demi trending Viral Sosok Let's take a jorah Nah apakah Hal ini Bakal terjadi juga Di 2024 Mari kita lihat Kartu pertama yang keluar Adalah The Tower Kita lihat disini Ada Raja dan Ratu terjatuh Tower yang tersambar petir Nah saya lihat dengan mata batin Saya memang Ada kehidupan baru Dan kehidupan Lesti ya Terutama ya Saya lihat sih Putuskan untuk Balik ke layar kaca Bersama dengan Sosok Rizky Bilar Kartu kedua yang keluar Adalah Nine of Wands Kita lihat disini Ada seorang memegang Sebuah tongkat Di belakangnya Ada delapan buah tongkat Di 2024 Saya masih melihat Sosok Rizky Bilar Ya masih menjaga Sang istrinya ini Ya dan Sosok Let's see Masih bergelimangan Oke Project-project ya Saya lihat lebih jauh lagi Sosok Let's see Masih Banyak memegang Kepercayaan orang-orang Ya di 2024 Nanti Itu kemudian Kartu ketiga Yang keluar adalah The Emperor Kita lihat disini Ada Raja Memegang sebuah tongkat Dan waktu Raja ini Duduk di sana Di belakangnya ada bag Warna merah Saya lihat lebih hijau lagi Memang Di 2020 Nanti saya lihat Sosok Rizky Bilar Masih Ya lebih Mendominasi Dalam Apapun segala Keputusan Ya Dalam rumah tangga ini Ya Begitulah seharusnya Seorang kepala rumah tangga Yang menjadi Makoda Dalam Ya kapal Ya rumah Tangga mereka Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Nah bagaimana Dengan sosok Lesti Kejora Akankah Lesti Ya Yang masih bersinar Di 2023 ini Ya apa yang terjadi Di 2024 Akankah Lesti Ya tetap eksis Atau Malah menghilang Mari kita lihat Kartu keempat Yang keluar adalah Seven of Cups Kita lihat disini Seorang mengharapkan 7 buah Cupsi langit Dan satu persatu Harapan Lesti Ya bakal Makin terwujud Di 2024 Nanti Kita buka lagi Kartu Lima yang keluar Adalah Cupsword Kita lihat disini Seorang yang matanya tertutup Di depannya ada Dua buah pedang Seperti Taming Memang Saya lihat lebih Jogi Sosok Seming hitam Seming putih Dan kesatria ini Naik kereta perang Saya lihat lebih Jogi Bilar Ya makin meyakinkan Orang-orang bahwa dirinya Ya tetap bisa menjadi Terbaik untuk Lesti Dan Bilar Ya akan buktikan Bakal Ya mengantarkan Sosok-sosok Kejora Ke Ya Tangga Popularitas Yang lagi Seperti Dahulu Kalau kita buka lagi Diga kartu Yang berikutnya Jadi Lesti kejora Tetap eksis Atau malah menghilang Di 2024 Nanti Ya Apa yang terjadi Mengingat Ya usia Lesti Juga Ya Sudah bertambah Ya Begitupun Sosok Lesti Menjadi seorang ibu Dari sosok BBL Nah bagaimana Karir sang kejora Exis Atau malah menghilang Mari kita lihat Kartu ketujuh Yang keluar adalah Nine of Swords Kita lihat Di sini seorang Terbangun dari tidurnya Disampingnya Ada sepuluh Buah pedang Saya lihat Lebih hijau Lagi memang Ya masih banyak Orang-orang yang Bakal membuat Berita-berita miring Ya Oke Tentu hal itu adalah Hal yang lumrah Dalam jangka Entertainment ini Ya Public figure Banyak orang-orang Yang ingin Mengetahui Ya Segala Kehidupannya Dan segala Rahasianya Kita boleh Kartu 8 Yang keluar adalah Nine of Pentacle Kita lihat Sini ada kesatria Memangkan sebuah Koin Yang sudah Gitu Ada background Warna kuning Saya lihat Lebih hijau Lagi sosok Rizky Bilar Oke Bakal Ya Tetap Fokus dalam Bisnisnya ya Di 2024 Dan Tidak Tetap mendukung Sang kejora ini Kita boleh Kartu terakhir Keluar adalah Six of Swords Kita lihat disinan Dua orang Berlayar munang perahu Ya Membawa anak kecil Membawa enam buah pedang Saya lihat lebih hijau Lagi sosok Rizky Kejora dan Rizky Bilar Di 2024 Ya Lebih damai Ya Kehidupannya Lebih Sejahtera Lebih aman Ya Karena saya lihat Lebih hijau Lagi Bila mereka pun Makin harmonis Bilar semakin Buktikan Bahwa dirinya Ya Bersama dengan Sang kejora Ya Romantis lagi Indah lagi Oke Bilar akan buktikan Dalam Kapel Baligai rumah tangga Ini Dan Banyak proyek Ya Di 2024 Nanti Ya Sejak mereka Pusat untuk Kembali ke layar kaca Hampir sama-sama lagi Saya lihat Ya Kehidupan baru Di 2024 Akan lebih baik Ya Nah Kawan-kawan Bagaimana Menurut kalian Boleh komen Di kolom komentar Itu saja Doakan Sang kejora Ini Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Ingin rasanya Aku berjalan Di tengah deras Hujang saat ini Agar tak satupun Mereka yang tahu Aku meneteskan Air mata ini Ingin rasanya Aku bertahan Di tengah deras Terpah angin badai Agar tak satupun Mereka yang tahu Aku terluka 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 Aku terluka